Soal nomor 7, GGL induksi sebesar diketahui E sama dengan 162 volt timbul pada kumparan ketika terjadi perubahan induksi magnetik dengan laju, berarti delta C per delta T-nya adalah 1,8 tesla per sekon. Apabila luas kumparan A sama dengan 0,15 meter pangkat 2, yang ditanya itu adalah N. Berarti rumus N, berarti kan E sama dengan min N, nah min itu kan hanya arah aja ya, kita hapus aja. N berarti delta C per delta T, berarti dia ada A kan, berarti kemana perginya tuh. Dia udah diketahui perubahan induksi, perubahan induksi tesla berarti B per sekon ya, berarti ini delta B ya, delta B per delta T. Nah, kan rumus dasarnya ini, berarti E kita ganti ya, N delta B per delta T dikali dengan A. Nah, jadinya karena kita mau cari N, berarti N sama dengan E kali delta T per, kalau nggak usah, nanti aja lah. Kita masukkan aja angkanya dulu. E-nya kan 162, N-nya yang ditanya, delta B per delta T 1,8, A kita 0,15. Berarti kalau kita kali nih, 1,8 dikali 0,15, itu adalah 0,27. Berarti 162 per 0,27 sama dengan, sama dengan N kan, kita lanjutin di sini. Berarti N sama dengan, 162 bagi 0,27 itu adalah 600. Jadi jawabannya adalah B, 600 selilitan.